ini saya di depan pulbus harapan jaya di pintu keluar masuk tol serpong cinere ini jalan re martadinata kita mau ke arah utara ke arah ciputat ya kita ke arah ciputat coba kita ukur kita hitung berapa lama dari pintu tol tadi gerbang sampai ke pasar ciputat berapa lama kalau lalu lintas normal kayak gini ada macetnya biasanya kan ada macetnya di pertigaan sana itu ya gue coba berapa lama apakah sampah 5 menit 10 menit ya ini lumayan rame lumayan rame yaitu ada tiptop di sebelah kanan supermarket tiptop ada wooling di kiri dealer wooling lumayan gede ini lurus ke utara ke ciputat lalu lanjut terus sampai ke lebah bulus jalan ini rame banget kalau jam berangkat kantor atau pulang kantor ya ini samsat ciputat di kiri wah untung sekarang gaplek sudah ada flyovernya ya jadi lumayan lancar dulu macetan banget di gaplek terus di pasar ciputat lalu sekarang tinggal di sekitar pasar ciputat aja sama di pertigaan disini ya nanti belokan ini kan ga harus ga bisa langsung lurus harus belok ke kiri muteri apa itu ya lewat rumah sakit apa itu lupa saya disitu rumah sakit apa ya ya kita lurus terus sebelum nanti belok ke kiri rame banget rame banget oke angkot sudah beroperasi ini ini saya jalan pakai motor dengan kecepatan normal normal aja ngebut enggak terlalu lambat juga enggak jadi ya wajar-wajar aja nah ini kita muteri dulu lewat rumah sakit sari asih sebelum nanti lanjut ke utara lagi lurus gak bisa harus muter sini dulu kiri lewat sari asih nanti terus kita ke kanan kalau lurus terus itu nanti ketemu jalan pajajaran ketemu jalan pajajaran kalau lurus terus ke arah pamulang sana ketemu unpam ini kan kita belok ke kanan kalau lurus nanti ke jalan pajajaran unpam pamulang kita ganti ke kanan arah ciputat ini rumah sakitnya kelihatan ini di kiri jalan rumah sakit sari asih jalan yang ini padat banget ini soalnya pertemuan ya dari yang jalan pajajaran mau ke ciputat dari ini jalan dari jalan remata rinata ke ciputat juga ini pertigaan sisi nina ini kalau lurus ke sana ke pamulang kita ke kanan ke ciputat banyak bis-bis disini itu banyak pul-pul bis apalagi setelah terminal lebah bulus dihancurkan buat depo MRT bis-bis disini ini banyak pul-pul mandiri ini pasar apa yang namanya pasarnya kecil tapi cukup rama ini ada bongkar muat kangkung itu tadi kalau pasir yang gede pasar ciputat nanti kita lewat pasar ciputat lurus ya ini sudah mau masuk jalan apa ya situ ya lurusannya rmr tadi nantah itu kalau gak salah jalan Dewi Sartika nah ini pompe yang sini ini kan kayak pertigaannya kita lurus jalan lurus itu jalan Dewi Sartika rame banget ini itu yang diarah berlawanan yang sepedang sana itu ke arah ke plak padat banget padat sekali kalau pakai motor bisa slip kanan slip kiri gitu ya kalau pakai mobil aduh kalau macet macet begini bikin kalau apalagi kalau mobilnya kopling manual aduh capek ya beginilah setiap hari ya paling kalau jam berangkat kantor ke sini cat 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 kan ini ke utara kan pada mau bisa ke lebah bulus pondok indah ke jakarta jalan protokolnya ini ini BTN ya BTN Ciputat dulu tempat saya pertama kali ambil KPR ya disini tahun berapa tahun 2012 pertengahan ya ini The Coast ada The Coast disini Ciputat Lot oke sebentar lagi sampai Pasar Ciputat mungkin gak nyampe 10 menit ya tapi kalau pakai mobil ya dari pintu tol tadi ya lumayan bisa lebih dari 10 menit ya tadi macetnya disana karena motor bisa selap kanan kiri cepet ramayana ramayana ciputat ada KFC juga di kanan ciputat ini terkenal semerahutnya lalu lintasnya itu ada flyover yang melintasi pasar bisa langsung kalau mau ke arah lebih pulis baru ambil yang kanan ini kita ambil yang kiri karena mau ke jalan Arya Putra nanti lewat pasar ciputat Arya Putra nanti ke daerah Sarwa di tempat tinggal saya jombang celiduk ke kiri pondok aren bisa lurus bisa ini pasar ciputat yang rame sekali tapi lumayan teratur ini pas saya lewat ini padahal biasanya crowded banget oke mungkin sekian liputan saya sampai pasar ciputat terima kasih